sebuah bus pembawa rombongan hajatan terguling di Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya, sopir dan 18 penumpang bus terluka cukup serius dan dilarikan ke rumah sakit. Detik-detik bus terguling itu terekam kamera CCTV. Bus pembawa rombongan acara hajatan terguling di ruas Jalan Sumpiu, Desa Selanegara, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu Sore. Warga di sekitar lokas kejadian langsung berlarian menolong para penumpang yang terjebak dalam bus. Sementara sebagian warga lain berupaya membawa para korban ke rumah sakit terdekat. Diduga bus berpempang, 26 orang ini terguling akibat remblong hingga hilang kendali dalam perjalanan dari Banjar Negara menuju kecamatan Tambak, Banyumas. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sopir dan sebagian penumpang bus mengalami luka serius. Semua korban dievakuasi ke rumah sakit Amanah Sumpiu dan Puskes Mas Sumpiu. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan.